Intro Jadi kemarin logok mobilnya Udah kelamaan gak di starter, gak pengen panasin Butuh 2 hari untuk ngecharge apinya doang Jadi mobil tua itu pelajarannya harus dinyalain setiap Paling gak 2 hari sekali lah ya Kita ada agenda khusus untuk E28 yang warna biru ini Setelah kita tahu kira-kira umurnya akan berapa lama Bagian-bagian yang karat Kita akhirnya putusin untuk menikmati mobilnya dulu Sampai umurnya nanti tiba Umur karat-karat itu nanti tiba Jadi kita mau rapihin dulu bagian dalamnya Paling gak supaya kita nyaman waktu kita ngendarainnya Beberapa hal yang mau kita beresin Dan nanti kita akan jelasin di bengkel aja Oke jadi sekarang kita udah ada di cabin car leather Di sini adalah tempat spesialis untuk jok kulit Dan merapikan interior Kalau lo tahu kita pernah ngobrol sama dia Mengenai BMW yang E28 warna hitam Ada alasan-alasan tentu kenapa kita mau Ngeberesin yang warna biru Karena dalamnya udah berantakan banget Dan gue akan tunjukin lo Apa aja yang kita mau beresin Si handinya hari ini gak ada Waktu itu lo udah pernah lihat kita ngobrol sama dia Cuman hari ini dia mungkin harus ngambil mobil customernya Jadi gak bisa ada di sini sama kita Tapi yang jelas kita akan taruh mobilnya di sini Manti gak akan WhatsApp ngobrol Karena ini pekerjaannya semuanya sederhana Ada beberapa hal yang menurut kita Ini enak di mata Yuk gue tunjukin Karpet Kita mau bikin karpet lepasnya Istilahnya matte Karpet matte Nah karpet matte ini kita mau bikin Yang senada paling gak warnanya Sama bahannya yang mendekati bahan BMW ya Kalau misalnya ada Kemudian kita mau ngerapihin ini nih Ada beredel-beredel Lo lihat nih Seperti tadi gue udah bilang Walaupun kita tau dalamnya Ada bagian-bagian yang karat Cuman kayaknya umurnya masih cukup panjang Jadi kita mau rapihin dulu Ini kita mau beresin juga Kalau lo lihat Ini Dan ini rusaknya sampai belakang Coba lo lihat Udah jatuh Plafon kalau lo lihat Udah jelek banget Sama bagian sini juga Terus Ini kayaknya gak original nih Ya Kayaknya kita mau balikin lagi ke orinya Ini harusnya gak kayak gini tuh Ini harusnya plafonnya tuh sampai bawah Terus kita mau rapihin deck Jadi kita mau ganti yang lebih bagus Kita mau setting seatbelt lagi Biar kenceng nih Dapada lemes semua Tua-tua Rapihin Pelipis-pelipis Plafonnya juga kayaknya udah gak kenceng Kita mau rapihin lagi Ada satu yang akhirnya kita aware Ini warnanya belang nih Ini kita pikir karena yang satu bersih Yang satu kotor Tapi setelah gue pikir-pikir Enggak Ini warnanya beda Jadi warna yang asli itu yang ini nih Ini warna asli Ini warna asli Ini warna asli Ini warna asli Ini bahannya udah diganti Kalau feeling gue sih Ngeliat posisinya ya Ini pernah Robek Terus diganti sama yang mirip Tapi warnanya gak mirip Pas udah dibersihin Kita tau bahwa ini warnanya gak mirip Jok-jok Misalnya nih setting-setting nih Tuh Ini gak enak banget nih duduk ini Kita minta tolong dia benerin Terus ini Kita udah beli Segitiganya Nanti kita lengkapin Nah Udah liat kan seberapa parahnya Gatel gitu rasanya tangan Kalau misalnya nutir mobil Dan kita harapin dalam 2 minggu ke depan Bisa beres Dan bisa dipakai lagi jalan-jalan Enak gitu Sekian aja vlog pendek dari kita Jangan lupa like Subscribe Dan tekan tombol lonceng Supaya lo bisa dapet update Setiap kali kita upload video 2 minggu lagi Minggu depan Masih vlog tentang sepeda ya Ikutin juga vlog tentang sepeda itu 2 minggu lagi Kita akan update progres Si E28 yang warna biru ini Mungkin kita mau update juga Progres E28 yang warna hitam Karena Kita udah tinggalin kira-kira 3 minggu nih Kita berharap ada Major update Di sektor Body-bodinya Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax